Intro Halo guys, balik lagi dengan channel Nganjuk TV yang akan mengupas sisi-sisi dunia yang menarik dan unik untuk anda saksikan. Di perayaan Imlek 2019 yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2019 besok, kita akan memasuki tahun Bapitana. Salah satu hal yang ditunggu-tunggu saat tahun baru Tionghoa adalah rawalan siu, termasuk di tahun Bapitana yang ditandai dari Imlek 2019 nanti. Nah, di Imlek 2019 yang jadi awal tahun Bapitana nanti, siapa saja kira-kira siu yang paling beruntung. Berikut adalah 5 siu paling beruntung di tahun Bapitana menurut versi Nganjuk TV. Di posisi kelima ada siu harimau. Selamat untuk siu harimau, tahun Bapitana ini akan jadi tahun yang menyenangkan. Siu harimau akan menjalani tahun Bapitana dengan percaya diri. Sekala upaya tahun sebelumnya akan berbuah manis di tahun ini. Di posisi keempat ada siu kuda. Di tahun Bapitana ini, peruntungan siu kuda jauh lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Keuangan meningkat, asmara berjalan lancar dan karik juga akan cemerlang. Di posisi ketiga ada siu kambing. Siu kambing akan jadi salah satu siu yang paling jadi pusat perhatian di tahun Bapitana. Dan karir pendidikan, kesehatan akan berjalan sangat baik. Di posisi kedua ada siu tikus. Beda dari tahun sebelumnya, siu tikus akan mendapatkan keberuntungan yang lebih di tahun Bapitana ini. Banyak reseki nomplok yang bakal didapat oleh siu tikus dari karir, keuangan, dan asmara. Di posisi pertama ada siu naga. Siu naga adalah siu yang paling beruntung di tahun Bapitana. Maka dari itu, siu naga harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, sekarang siu yang harus ekstra waspada di tahun Bapitana menurut versi Nganjuk TV. Di posisi kelima ada siu monyet. Selamat tahun Bapitana, siu monyet akan mendapatkan masalah di aspek keuangan. Siu monyet akan menemukan masalah tentang pengelolaan keuangan, terutama hasil dari pendapatan sendiri. Di posisi keempat ada siu ayam. Sebenarnya siu ayam akan mendapatkan banyak keberuntungan di tahun Bapitana jika benar-benar berusaha. Namun dari segi kesehatan dan pendidikan, siu ayam diprediksi harus benar-benar waspada. Di posisi ketiga ada siu anjing. Tahun Bapitana bakal jadi tahun penuh gejolok bagi siu anjing. Siu anjing harus siap mencari tameng orang-orang yang ada di sekitarnya. Di posisi kedua ada siu ular. Urusan karir dan pendidikan, siu ular akan mengalami hambatan di tahun ini. Siu ular perlu menjelaskan hubungan yang lebih kuat dan kokoh dengan orang-orang yang di sekitar agar lebih beruntung. Di posisi pertama ada siu babi. Walau tahun ini jadi tahun Bapitana, nyatanya siu babi tanah bakal jadi siu tersiang tahun ini. Siu babi tanah memungkinkan akan mengalami banyak pasang surut secara emosi dan rentan frustasi. Nah, bagaimana dengan dua siu yang lain, kelinci dan kerbau? Siu kelinci di tahun Bapitana bisa jadi refleksi diri bagi siu kelinci. Di tahun ini, siu kelinci harus bekerja lebih keras dan lebih santan lagi. Sedangkan untuk siu kerbau akan mengalami pasang surut keberuntungan di tahun Bapitana. Siu kerbau akan menghadapi masa-masa curam di awal tahun Bapitana. Berikut kelima informasi tersebut merupakan versi Nganjuk TV. Like, comment, dan juga subscribe.